Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas model klasifikasi menggunakan algoritma KNN Baik, untuk materi silakan bisa membuka BKPM di halaman 45 Di sana ada minggu ke-6, model klasifikasi, kemudian disebutkan algoritma KNN Sama seperti algoritma sebelumnya, itu algoritma C45 yang digunakan untuk mengklasifikasikan Jadi KNN ini juga salah satu algoritma di dalam data mining yang digunakan nanti untuk mengklasifikasikan suatu data Ada data baru, kemudian dicek dengan data sebelumnya menggunakan algoritma ini sehingga nanti bisa menghasilkan suatu prediksi Jadi misalkan data baru disebut nanti diklasifikasikan masuk ke kelas mana Kita lihat dulu sedikit terkait dengan landasan teorinya Nah di sini ada beberapa yang mungkin saya hack-like yang perlu Anda perhatikan Yang pertama adalah di sini Disebutkan bahwa algoritma KNN ini melakukan klasifikasi terhadap objek Berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat Paling dekat dengan objek tersebut Nah padahal ini kan niris ya Naik kebun Jadi tetangga terdekat Nah K ini melambangkan jarak Jadi jarak dekatan dengan tetangganya Oke Kemudian kita lihat di sini Jadi KNN ini Bekerja ya Jadi algoritma KNN ini Bekerja dengan mengambil sejumlah K data Ya Nah jadi K ini nanti Jumlah petangga yang kita tentukan Ya Sebagai dolar ukur kita Mengecek kemiripannya Atau kecocokannya Kecocokan apa? Kecocokan data yang baru Oke Jadi sejumlah K K data Berarti kan ada sejumlah Misalkan ada Empat data Berarti ya Atau ada enam data Kemudian dari enam data ini Kita akan Menentukan laikannya Misalkan Dua saja Misalnya Nah berarti Data yang nanti baru Data baru yang akan kita cari Atau klasifikasikan itu Kita cocokkan Atau mencari kemiripannya dengan Dua tetangga saja Nah itu Jadi K ini nanti menjadi acuan Untuk menentukan Klas ya Dari data baru Jadi nilai Nilai K ini nanti Menentukan Seberapa Banyak Ya Tetangga yang akan digunakan Untuk menjadi acuan Dalam menentukan kelas yang baru Kemudian disini disebutkan juga Algoritma ini Yang mengklasifikasikan data Berdasarkan similarity Ya ini Similarity ini kemiripan Atau kedekatannya terhadap data lainnya Oke Nah Karena tadi kita mau Ngomongnya data ya Karena kita ngomongnya data Jadi Pada Modul ini Ya jadi Cuman Nanti disebutkan Akan menggunakan Perhitungan jarak Ya Jadi Sebenarnya banyak sekali Metode Perhitungan jarak Cuman yang paling Sering digunakan itu Adalah yang metode Eklodian Distain Ya Nah jadi yang ini Oke Jadi Tadi kan kita ngomong Kedekatannya Jadi Kedekatannya Nanti Didefinisikan dalam Jarak Ya Jarak metrik Nah Salah satu Metode Perhitungan jarak Ya yang sering digunakan Itu Adalah Eklodian Distain Ya Nah Jadi Rumus yang akan kita gunakan Ya Kalau Anda searching di Beberapa literatur Jadi selain Eklodian Distain ini banyak Ya Jadi banyak Nah cuman nanti Untuk Anda bantulkan Mana yang paling tinggi Akurasinya Mereka harus dicoba Satu-satu Karena setiap Metode Metode Perhitungan jarak Ini rumusnya Berbeda-beda Oke Kita gunakan saja Yang paling sering digunakan Ya Yang di Eklodian Distain ini Rumusnya adalah D X Y Sama dengan Akar Ya Akar Kuadrat dari X Y Min Y Ini Dimana D ini Mereka kan Distain ya Jadi Sebenarnya ini Ada Eklodian Distain Jadi Distain Jadi D2 jarak Nah kemudian Kita lihat X Nah X ini Disini adalah data training Nah kalau di KNN Data training ini adalah Data lama Yang sudah ada sebelumnya Ya Nah Tuh Kemudian YI YI ini Data baru Yang akan kita gunakan Untuk testing Kita punya data lama Ya Jadi Dada lama ini Kita tentukan Naikannya berapa Kemudian Nanti Kita test Menggunakan Data baru Oke Nah ini ya Jadi N Jadi ada Dari I nya 1 Sampai dengan N Berarti ini Index Perulangannya Nah Langkah-langkah Menghitung Pada metode KNN Kita lihat Jadi ini tahapan Algoritmanya Jadi pertama kali Yang akan kita lakukan Adalah Menentukan Jumlah Tetangka Terdekatnya Atau Nilaikannya Oke Jadi ini Sebenarnya Nilaik K ya Nah ini Kita menentukan Nilaik K nya dulu Setelah itu Baru kita menghitung Jaraknya Yang tadi Rumus yang tadi Menghitung Nilai D nya Yang akar kuadrat Tadi Nah setelah Ketemu yang ini Nah Nanti hasil yang ini Ya Hasil Yang ini Ini kita sorting Ya Kita sorting Kita sorting Kita sorting Secara Ascending Oke Nah setelah Di sorting Nanti ini akan Menghasilkan Ranking Ya Nah misalkan Kalau 3 Nah nanti Kita ranking Kita urut Kita urutkan Sebenarnya Tidak perlu Di ranking Nanti setelah Kita urutkan Ini kita Akan Mencari Ya Kelas Yang paling Banyak Kemiripannya Nah ya Ini kan tentukan Kalau tes data Berdasarkan label Mayoritas Nah berarti Nanti dari Hasilnya ini Kita bisa Lihat Ya Kita bisa Lihat Mana yang Paling mayoritas Mayoritasnya Yang mana Nah berarti Nanti data Baru ini Apa namanya Akan masuk Ke kelas yang Lebih Banyak Ya Nilainya Akumulasinya Jadi kita lihat Ada ilustrasinya Di bawah Nah ini Jadi Tentukan jumlah K Hitung jarak Ya Kemudian Misalkan 6 data K nya 3 Nah berarti Saya lihat Dari 3 ini Setelah Kita Sorting Ya Dari 3 ini Mana Misalnya Yang paling Banyak Nilainya Apakah A atau B Jika A nya 2 Misalnya B nya 1 Nah berarti Data baru itu Masuk ke kelas A Nah Anda lihat Ilustrasinya Oke Misalkan ada Sabaran data Seperti ini Ya Yang warna biru Ini A Yang warna kuning Ini B Kemudian ada Data Objek baru Yang warna hitam Ini Sini Ya Jadi Ini Kita ingin Menentukan Kita bingung Ya Nah Nanti yang ini Ini Masuknya ke kelas mana Apakah A Atau B Nah Caranya adalah Pertama kali kita tentukan dulu nilai K nya Oke Misalnya Saya tentukan nilai K nya adalah 3 Ya Saya tentukan nilai K nya 3 Berarti Titik hitam ini Akan kita cocokkan Mencari kedekatannya Ya Dengan 3 Tetangganya Nah Ini kan menunjukkan Kedekatan dengan tetangga Jara tetangganya ya Berarti Yang paling dekat kan ini Yang Kuning Nah Ini ya Sama yang ini Jadi 1 2 3 Oke Setelah Anda menentukan K nya Ini kita lihat ya Ilustrasinya ya Ini secara visual seperti ini Ini ada titik hitam Nah Setelah kita menentukan nilai K nya Ketemulah ini anggotanya 1 2 3 Nah Kalau ini gampang nih Dari 3 anggota ini Mana yang paling mayoritas Kita lihat nih Kuningnya ada berapa ini Kuningnya ada 2 ya Kuningnya ada 2 Sedangkan birunya ada 1 Nah Berarti kita ngambil yang mayoritas Berarti Titik hitam ini Dia masuk ke kelas B Nah Ini ya Masuk ke sini Bagaimana kalau K nya sama dengan 5 Nah Kalau K nya sama dengan 5 Ya Berarti nanti Lingkarannya ini 1 2 3 4 Ya Selalu seperti ini Nah Nah Misalnya kan begini ya Nah ini kalau K nya 5 Berarti 1 2 3 4 5 Berarti Dia masih masuk kelas B Nah itu lustrasinya Sekarang Biar lebih jelas Kita langsung praktikkan ya Kita praktikkan Silahkan Anda buka Excel Microsoft Excel Ini kita semua langsungkan dulu Menggunakan Excel Pekan depan Kita coba Test Menggunakan tools Ya Tools data mining Misalnya menggunakan WK Oke silahkan Ini saya buat dulu ya Oke silahkan dibuat dulu Di Excel nya Misalkan Kita buat seperti ini ya Oke silahkan di Misalnya ini Data lamanya seperti ini Kemudian ini data testingnya Oke ini saya pindahkan Oke kita punya data lama ya Jadi misalkan di suatu lembaga Atau institusi ya Atau apapun itu Dia punya sekumpulan data seperti ini Data set ya Punya data set seperti ini Oke Dia punya data Riwayat kita punya riwayat data seperti ini Di dalam database ya Oh kalau umurnya 29 Income nya 350 Kelasnya A Sampai dengan 45 380 Kelasnya B Nah sekarang Bagaimana Kalau misalkan ada data baru Misalkan Nomornya 34 Income nya 390 Masuk kelas mana kah Apakah A atau B Ya gitu ya Berarti ini kita perlu cari Langkah pertama tadi kan Langkah pertama adalah Kita menentukan nilai K Kita menentukan dulu nilai K Misalnya K sama dengan 3 Nah jika ada pertanyaan Apakah ada Ketentuan kita menentukan nilai K Jadi secara Umum itu gak ada ya Gak ada aturan Jadi Itu seserah kita Mau menentukan nilai K Berapa Cuman Disarankan ya Jika jumlah data Kita lihat nih Ini berapa jumlah datanya Ya Jadi count nya Ini 6 Di bawah ini Di bawah Excel nya Di sini ada count 6 Ini kan 6 data Berarti kan genap Nah jadi disarankan Jika jumlah datanya itu genap Ya Anda bisa mencoba Kanya itu ganjil Nah jadi bisa 3 5 Begitu sebaliknya Oke sekarang langkah kedua Langkah kedua Oke yang kedua Kita hitung jaraknya Menggunakan tadi Kemudian distance Oke sekarang Tadi kan rumusnya yang kuadrat tadi X I Kuadrat XI Dikurangi YI Dikuadratkan Setelah dikuadratkan Baru diakarkan Ya Oke ini tinggal Anda copy saja ini Oke ini saya copy Kemudian taruh sini Nah Disini kita tambahin Satu kolom ya Tambah satu kolom saja Inset Kolom Nah disini saya tahu nilai distance nya Ya Sekarang nilai jaraknya disini Oke tadi kan rumusnya X I Dikurangi YI Kuadrat diakarkan ya Nah tadi kan X itu Data training Dikurangi dengan data testing Ya Kemudian Dikuadratkan Baru diakarkan Oke berarti Ini kita buat dia rumusnya ya Sama dengan Nah Di Excel itu Akar 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 itu di Ini fungsinya ini SQRD Ini akar ya Akar Nah kemudian Nah kemudian Kita buka kurung Tambahin kurung dua kali Nah Jadi kan X Nah jadi ini kan X Ini X data Data Training nya Dikurangi dengan X data yang di Testing Ya Kemudian nanti Ditambahkan dengan Ini ya Y disini Tambah dengan disini Tiba kita dash dulu Berarti 29 Dikurangi Nah ya 34 Oke sebentar saya cari fungsi Angkat dulu Oke sebentar Oke sebentar Oke sebentar Oke sebentar Oke sebentar ya Saya In dulu Oke sebentar Oke sebentar Oke sebentar Oke Oke Nah Saya ulangi ya Saya ulangi Berarti ini Akar Kemudian Lagi Ini X data Training Dikurangi dengan X data Testing Ya Kemudian Nah ini Angkat ya Kuadrat kan Kuadrat Kemudian Ini Berarti Kita tutup Nah Ditambah Ditambah Misalnya Ya Ini Income di training Dikurangi Ini Kita tutup Oke Anda cari simbol itu ya Oke Nah ini Ini rumus di atas Akar dari A3 A3 ini Umur Di data training Dikurangi dengan Umur di data testing Ditambah ini Ya Oke Nah jika muncul seperti ini Ini otomatis Dia ngecek Kurungnya Yes aja Oke Nah Temu seperti ini Jaraknya Temu seperti ini Ini kita buat saja 2 2 atau 3 Nah Ya 2 Kedepakan koma Oke Dengan cara yang sama Dengan cara yang sama Ini anda bisa Sebenarnya bisa Ini aja Nah ini Tinggal kita Tarik Nah tapi kalau Ditarik Hasilnya kayak gini Ya Ini masih salah ini Kalau ada Sok tarik Kenapa? Karena Ini kan cuma Satu nih Cuma satu baris Ya Coba kalau ini Saya Kalau ini kita Kopikan Maka otomatis Dia akan Berubah Ya Cuma kalau Gini kan Apa namanya Ini anda bisa Samarkan Tentang kelihatan Jadi biar Nanti yang kelihatan Ini adalah Apa namanya Nilai ini yang diulang Jadi kalau di Pemprograman Nah ini ya Yang diulang itu Adalah nilai yang ini Ya Kalau Menggunakan Excel Anda bisa akali Dengan begini Ya Atau Ini tidak usah Biar kelihatan Berulangnya Ya Ini tetap Menggunakan Satu saja Nah Tinggal anda ubah Di sini Nah Yang salah kan Yang ini Anda lihat Ini kenapa Dia salah Karena Lihat nih Ini kan Umur sama Income Di data testing Hanya berada Di Baris ke F F3 Sama G3 Nih Ini jadi F F 3 Ya Kemudian G 3 Sedangkan Yang ini Fnya 4 Nah lihat nih Kalau saya klik di sini Dia ngambil dari sini Bukan nilainya kan Kosong Jadi kita ganti F3 Biar kelihatan berulangnya Ya Nah Nih Nah Sudah Sudah benar sekarang Ini juga sama F3 Karena Tapi anda copy Rumusnya Barisnya keikut Oke Nah ini F3 Langsung berubah Langsung ambil dari sini Kemudian G3 Kemudian Itu juga F3 Ini G 3 F3 Oke ya Sudah ketemu Ini sudah ketemu Jadi pastikan anda di sini menggunakan rumus ya Jadi jangan dibuat manual Oke Jika sudah Jadi nanti yang akan menjadi patokan kita adalah yang di sini Ya Ini nanti yang akan di Cek di langkah berikutnya Oke Sekarang langkah 3 Oke Yang langkah 3 ini Ya Yang langkah 3 ini Kita akan mengurutkan hasil ini Ya Kita akan mengurutkan hasilnya ini Kemudian kita akan pilih Ya Kita akan pilih Data terdekat Ya Sesuai dengan nilai K yang kita tentukan 3 Berarti kita dari 6 data ini Kita akan mengambil 3 data Nah Cuma kita harus urutan dulu Ya Jadi ya Dari yang paling Jarak yang paling kecil Sampai dengan jarak yang paling besar Oke Ini anda copy lagi Kita copy ini Nah Ketika anda copy Jadi rumusnya Lagi ikut copy ya Jadi Sehingga Ini Hancur hasilnya Oke Nah Kalau ini Karena kita hanya ingin mengurutkan Oke Anda copy saja yang ini Ya Ini anda copy Copy Kemudian Di sini Klik kanan Nah Di sini anda pilih Master spesial ya Master spesial Nah Kemudian centang yang value Nah Value Dan oke Oke Nah sekarang kita urutkan Nah ini kita urutkan Kita urutkan ya Berarti paling atas Atas short Kemudian pilih dari kecil ke besar Short Oke Sudah ya Sudah Sekarang kalau anda kita sudah mengurutkan Sudah diurutkan ini Dari kecil ke besar Setelah itu anda tentukan kita ambil naik terdekat Sesuai dengan K Nah sini kan kita menentukan K sama dengan 3 Berarti Dari data ini yang kita ambil adalah ini Nah ini ya Ini kita ambil Oke Oke saya Kasih border ya Nah ini yang kita ambil nih Berarti ya 1, 2, 3 Nah setelah anda mengambil ini Di langkah ke Empat ya Langkah empat Kita menentukan mayoritas ya Menentukan Menentukan Kelas Mayoritas Dari Hasil Ini Dari hasil Hasil langkah 3 Oke Kita lihat Di langkah 3 ini Kita akan mencari Ini sudah ketemu nih Kelasnya ini Sudah ketemukan ya Jadi dengan 3 tangga Kita punya data yang ini Sudah urut Sudah ada di seternya Nah berarti ini gampang nih Tiga anda buat ini Nah ini aja Ini Saya Ini aja Nah Anda buat gini aja A Jumlahnya berapa Kita lihat disini O A jumlahnya 1 B Jumlahnya berapa A 2 Berarti disini 2 Oke berarti Dari A1 sama B2 ini Mayoritasnya adalah B Nah ini ya Mayoritasnya adalah B Apa artinya Ya Karena Kelas B yang mayoritas Berarti Kesimpulannya adalah Data Data yang ini Yang ini Data yang ini Data yang tadi itu Data yang di atas tadi itu Yang 34 3.90 ini Masuknya di Kelas B Nah itu Masuknya ya Oke berarti Kesimpulannya Ada disini Oke kesimpulannya Oke kesimpulannya Oke jika umurnya 34 Income 3.90 Maka Kelasnya B Oke selesai ya Jadi seperti ini Caranya Sederhana sekali Nah silahkan nanti Jika Kita mem Memprogram Nanti ya Jadi ketika ada data Baru masuk Berarti dia akan Menghitung lagi Menghitung jarak ya Nah salah satu Kelobahannya itu KNN ya Jadi semakin banyak Datanya Kemudian Jaraknya semakin banyak Juga yang Anda tentukan Maka perhitungannya itu Semakin besar Oke ini sudah Tengah jawabannya ya Oke jadikan Data 34 3.90 Kelasnya B Oke sekarang silahkan Anda coba dulu Silahkan Anda coba dulu Kemudian jika sudah Nanti akan diberikan Latihan oleh Bapak Ibu Teknisi Silahkan Anda kerjakan Ya Oke saya cukupkan Selamat Praktikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati